Halo Sobat Jemaah, kembali lagi bersama saya, Penangkung Almonium. Selalu berbagi pengetahuan untuk seputar Almonium. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi sebuah pengetahuan tentang cara membuat tatakan piring pada sebuah rak piring yang mana pembuatannya memakai pipa Almonium dan untuk caranya sangat mudah kita langsung saja ke caranya ini ada buah pipa Almonium yang sudah dipotong-potong sebelum dilengkungkan ini untuk caranya ada alatnya sendiri ini pembuatannya manual bisa dilakukan saat ujung ditepuk dan bisa langsung dibalik ditepuk sehingga hasilnya lengkungannya sama, sisi ini untuk contoh yang sudah jadi tinggal pemasangan ke krak di atas ini bisa belum dipasang dan untuk ukuran panjang pipa bisa dipotong untuk ukuran standar ini ini 37 cm dan untuk lubang pada penempatan pipa yang sudah dilengkungkan ini ukuran luar-luar bisa dipasangkan polo penan kiri untuk pemasangan pipa ini 15 cm ukuran luar-luar dan untuk jarak dari pipa ini 7 cm atau bisa 8 cm ini bebas tidak ada ukuran standarnya ada ukuran standarnya ada ukuran standarnya ada ukuran standarnya selanjutnya untuk pemasangan pipa pada lubang yang sudah di bor untuk pengeboran pipa memakai mata bor 8 ini pas pada pipa untuk piring setelah dimasukkan nanti bisa dipakuri pad ataupun di sekrup untuk satu lebang bisa muat dua tiga piring dan untuk satu lebang baris ini baris satu dua tiga empat lima enam lubang ini bisa muat banyak sekali piring 3x5 bisa 15 dan untuk sebelah sama selanjutnya bisa di pipa ini untuk pemakuan pipa dilakukan di dalam sebenarnya bisa buka di sisi luar cuma untuk lebih terapiannya bisa dilakukan di dalam kita di dipakuri pada kedua sisi dan ini untuk pemakuan gelap balik di kedua sisi sudah dilakukan dan ini untuk hasil yang sudah tinggal pemasangan dan tengah bisa dibuat tatakan untuk menaruh perakotan seperti sendok yang lainnya ini bisa dipasangkan plat aluminium ataupun ACP dan demikan sobat semua untuk cara pembuatan tatakan piring pada sebuah rak piring atau lemari rak piring semoga penayangan ini bisa menambah pengetahuan dan menambah ilmu dari saya cukup sekian sampai ketemu lagi pada video berikutnya yang terima terima